Pemirsa seorang tukang ojek tewas dengan luka tembak di kepalanya setelah sempat cekcok dengan seorang yang diduga, anggota TNI. Tukang ojek tersebut langsung tersungkur di depan SPBU Jalan Ciriung, Cipinong, Bogor. Sementara pelaku penembakan langsung diamankan di Subdenpom, Kabupaten Bogor. Pelaku bernama Yoyo, anggota TNI berpangkat serma berdinas di detasemen Intel Kostrat. Kini diamankan di Subdenpom, Kabupaten Bogor setelah sebelumnya menyerahkan diri ke polisi. Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol CZI Bima, Dwi Nur Rahman, menjelaskan jika kronologi penembakan terjadi dengan motif emosi sesaat senggolan antara mobil pelaku dengan motor ojek milik yang dikendarai oleh korban bernama Japra. Peristiwa berawal dari senggolan antara mobil pelaku dan motor yang dikendarai korban bernama Japra dan diduga karena emosi. Seda Yoyo yang sedang mengendarai mobil ditemani teman wanitanya berusaha mengejar korban hingga depan SPBU Ciriung. Seda Yoyo pun langsung menempelkan senjata jenis FN45 ke arah kepala Japra dan dalam hitungan detik letusan senjata pun berbunyi. Korban tersungkur dengan kondisi kepala berlubang terkena peluru. Dengan menggunakan senjata api, FN45, dan pelakunya diduga kemungkinan adalah anggota TNI tetapi dari satuan kosrat, tetapi mungkin ini masih kita selidiki kebenarannya kita cek informasi-konfirmasi kesatuannya dulu, kita cari informasi keterangan dan sebab-sebabnya kenapa bisa terjadi itu masih dalam penyelidikan. Tapi memang tadi dibenarkan ada... Ya memang ada penembakan di sana, ada yang meninggal dan ada pelakunya sudah ditangkap. Untuk ditangkap itu dari informasi awal dia mengamankan diri, mengamankan diri ke biaya yang berwajib. Dia ketemu polisi, pos polisi atau siapa dia mengamankan diri. Pemirsa, kita awali metrosian dengan informasi dari Gunung Rinjani, Gunung Baru, Jari di Kabupaten Lombok, Utara Nusa Tenggara Barat, kembali erupsi mengeluarkan semburan pasir dan batu panas setinggi 200 meter ke arah timur. Akibat erupsi tersebut, pendakian ke Gunung Rinjani pun ditutup. Penutupan pendakian sudah diberitahukan ke masing-masing pos pendakian seperti di Sembalunan Senaru. Sementara untuk pendaki, warga negara asing akan dikirimkan surat pemberitahuan ke pihak kedutaan. Penutupan ini dilakukan berdasarkan perintah dari Balai Vulkanologi Banung hingga waktu yang tidak ditentukan. Meski kembali erupsi dan mengeluarkan pasir batu dan awan panas, namun tidak terlalu berbahaya bagi warga setempat karena abu erupsi hanya di kawasan Gunung Rinjani saja. Saat ini Gunung Baru, Jari berstatus waspada. Tarik ulur dalam menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2016 sebelumnya sempat terjadi antara pemerintah dan DPR. Ya, pasalnya masih ada beberapa substansi dari RAPBN tersebut yang belum bisa diterima oleh sejumlah fraksi di DPR. Tarik ulur sempat terjadi dalam pembahasan RAPBN 2016 di DPR. Kamis kemarin, Badan Anggaran mengadakan rapat kerja dengan pemerintah guna membahas RAPBN ini. Rapat di Badan Anggaran ini merupakan faktor penentu mengenai kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal RAPBN 2016. Sebab, jika pembahasan RAPBN ini tidak selesai, maka pemerintah harus menanggung konsekuensinya, yakni pemerintah harus tetap memakai RAPBN 2015 meski sudah masuk tahun 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala mengakui, ada sejumlah pos anggaran di RAPBN 2016 yang masih dipertanyakan partai-partai dari Koalisi Merah Putih. Kala menyatakan, tidak ada dana siluman di RAPBN 2016. Ini karena proses penyusunan dilakukan secara transparan dan atas kajian DPR sebagai pengawas. Memang KMP ada mempertanyakan tentang beberapa pos-pos anggaran yang perlu menjadi perhatian. Tapi kita akan membahas lagi sih, sebetulnya. Ada silva yang sampai mencapai 130 triliun? Tidak mungkin ada silva sebesar itu. Kita kan divisinya tinggi, bagaimana ada silva? Silva itu kalau lebih banyak penerimaan dari pengeluaran, bahwa ada silva, sekarang kan pajak tidak mencapai target. Karena ekonomi begini, maka tidak mungkin ada silva. Setidaknya ada tiga poin yang sebelumnya disoroti KMP menjelang paripurna RAPBN 2016. Yang pertama, PMN tahap 1 dalam APBN P 2015 sebesar Rp43 triliun baru terserap sebesar Rp8 triliun. Sehingga sisanya masih sangat besar. Di samping, belum ada pertanggung jawaban atas penggunaannya. Kedua, alokasi dana desa seperti janji Presiden Jokowi JK adalah sebesar Rp1,4 miliar per desa. Baru dipenuhi kurang dari 50 persen. Sehingga, tambahan dari alokasi dana PMN akan membuat dana desa lebih mendekati harapan masyarakat. Tujuannya untuk membangun infrastruktur desa yang sudah lama tertinggal. Jika RAPBN 2016 tidak menimbang jatuhnya kesejahteraan rakyat Indonesia akibat kebijakan yang mencabut subsidi masyarakat dalam setahun belakangan, maka KMP mengkhawatirkan tingkat kesejahteraan yang semakin mengarah kepada keresahan masyarakat yang lebih luas. Tim Liputan, Berita 1 Jokowi. Bank Indonesia memprediksi para pelaku pasar akan memberikan respon positif jika RAPBN 2016 disahkan bulan ini. Sebab pengesahan itu akan dinilai sebagai isyarat ada jaminan bagi kesinambungan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah. Kepulauan Indonesia, Agus Marto Warnoyo menyatakan jika RAPBN 2016 disahkan hari Jumat ini, pemerintah akan memiliki keleluasan untuk mengoptimalisasi penggunaan belanja negara. Khususnya belanja yang terkait dengan infrastruktur, program sosial, dan pembiayaan daerah. Seperti yang selama ini telah dilaksanakan, di bulan Oktober pasti RAPBN bisa disetujui. Dan itu memberikan kepastian untuk tahun 2016. Kalau seandainya APBN bisa disetujui, langsung akan memberi kesempatan kepada kita untuk melihat lebih dalam belanja pemerintah, khususnya belanja untuk modal, untuk infrastruktur, belanja untuk sosial, belanja untuk daerah. Yang semuanya ini akan membawa harapan bahwa tahun 2016 akan dimulai lebih awal pencairan dada-dada pemerintah. Tetapi kalau APBN ingin disetujui, juga nanti akan diberikan perhatian pada pemerintah. Inilah news update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Luisa Kusnandar. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI akhirnya sepakat untuk membawa RUU APBN 2016 ke rapat paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya sidang paripurna APBN 2016, kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Muhammad Reza dari gedung DPR RI Jakarta. Ya Tika, apa saja yang menjadi pembahasan dalam sidang paripurna pagi ini? Ya Luisa dan juga pemirsa, pada hari ini saat ini rapat atau sidang paripurna untuk membahas RUU APBN tahun 2016 nampaknya akan segera dimulai di mana sebelumnya diagendakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat namun pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saat ini akan segera dibuka dan dapat terlihat di belakang saya bahwa para pimpinan DPR telah memasuki ruangan sidang paripurna dan ada yang unik di sini karena pihak atau dari pimpinan DPR menggunakan masker. Ini merupakan salah satu langkah yang digunakan oleh DPR untuk mendukung gerak sejumlah provinsi di Indonesia. Dan di sini pengasahan RUU APBN 2016 memang akan segera dimulai dan memang cukup penting untuk dilakukan pada hari ini mengingat hari ini merupakan penentu sah atau tidak sahnya RUU APBN tahun anggaran 2016. Dan apabila dalam paripurna hari ini RUU APBN 2016 ini tidak disahkan maka pemerintahan Jokowi-JK terpaksa harus menggunakan APBN tahun 2015 di mana dinilai dari sejumlah pihak dapat menghambat jalannya pertumbuhan atau program kerja dari pemerintahan Jokowi-JK. Dan sebelumnya kemarin RUU ini juga telah disepakati oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam rapat badan anggaran yang dihadiri baik dari pihak DPR maupun dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menkumham Yasona Lawli, Kepala Bapak Penas dan juga Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Luisa Ya Tika, apakah kelihatannya akan ada penolakan kembali dari fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2016 ini? Ya Luisa, perlu diketahui bahwa walaupun telah disetujui kemarin namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada hari ini ada pandangan yang berbeda lagi dari para fraksi yang hadir dalam sidang paripurna pada hari ini di mana sebelumnya kemarin cuma ada satu fraksi yang menolak RUU APBN tahun 2016 di mana fraksi Gerindra sebelumnya menolak sejumlah poin di antaranya adalah poin penyelenggaraan modal negara untuk BUMN dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan Luisa Ya Tika, terima kasih atas laporan Anda Reporter Tika Bermau dan Jurukamera Muhammad Reza melaporkan dari Gedung DPR RI Jakarta Selatan Tawuran antar kampung terjadi di Kota Magelang pada Kamis malam Dan untuk membuarkan tawuran, polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata Tawuran antar warga kampung Karanggading dengan kampung Paten terjadi di sepanjang jalan Singosari Kota Magelang pada Kamis malam Polisi yang berada di lokasi bertindak tegas dengan mengeluarkan tembakan peringatan dan juga gas air mata untuk membubarkan masa Dibuga tawuran ini ditucu akibat adanya perselisihan antara pengunjung dengan petugas keamanan sebuah karaoke di pusat Kota Magelang tersebut Dengan dibantu anggota TNI, aksi tawuran tersebut akhirnya dapat diredam Dalam peristiwa ini petugas berhasil menyita puluhan senjata tajam yang digunakan warga saat tawuran Tidak ada kerban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut Terima kasih Terima kasih.